Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar ya Ini Pak Sabar akan membacakan Zodiac Darian tentang keuangan Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus persisi lebih dekat dengan Tuhan Yang Maita Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Nasib seseorang juga tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak mau merubahnya ya Ini Pak Sabar sedang jalan, ini Pak Sabar sedang punya channel baru Namanya Pak Sabar jalan-jalan, Pak Sabar keliling dari desa ke desa meliput potensi desa ya Kemarin Pak Sabar sudah meliput dua orang yang berpotensi Itu pertenak murai batu dengan hanya 2 juta bisa untung ratusan juta ya Silahkan lihat di channel Pak Sabar jalan-jalan, tolong juga di-subscribe ya Juga channel berternak madu ya, berternak lebah lokal Kemarin Pak Sabar juga meliput orang desa berternak lebah ya Silahkan di-subscribe di channel Pak Sabar yang itu ya Sambil Pak Sabar jalan-jalan ya Aquarius Aquarius ini ada ekop Kan kurang lebih bergulung, ini artinya harus refreshing ya Ketika Anda merasa jenuh, bosan, Anda harus refreshing Ini ada Queen of Intaclus Queen of Wands, seorang ratu membawa tongkat Ini usaha Anda berpeluang sukses, akan membuahkan hasil Digambarkan King of Wands, seorang raja tua memegang tongkat Ini artinya Anda harus banyak bersyukur, harus banyak lebih bijaksana ya Pisces Pisces ini ada kartu 5 of cup Ada 5 piala, seseorang memandang piala 3 tertumpah ini Seperti ada kecemasan tentang keuangan Tidak perlu khawatir, harus lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Ini ada si Kok Won, seseorang membawa karangan bunga, naik kuda Ini artinya akan ada kesuksesan, ada penyelesaian keuangan Anda Tapi harus semangat Ini ada Nda Hangat Men, seorang bertapa menggantung Ini simbol-simbol untuk lebih tenang, lebih menenangkan diri, lebih banyak beribadah ya Aries Aries ini ada Queen of Swords, seorang ratu membawa pedang Ini ratu ini juga tampak mengangkat tangan ke atas Artinya harus kreatif dalam perusaha Harus lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Ini ada King of Swords, ini juga simbol-simbol akan ada kesuksesan Harus pandai mengasah pikiran, banyak hal kreatif dalam usaha Anda Ini ada Tri-Oxford, ini seperti ada hati yang tersakiti ya, di hari ini ya Mungkin ada sesuatu yang tidak pas di hati Anda Taurus Taurusnya ada keuangan, ada Seven of Won Ini akan banyak keberuntungan, tongkat-tongkat Simbol keberuntungan usaha Tapi harus lebih semangat, banyak tantangan Ini ada Four of Pentacles, ada Empat Coin Mas Ini ada simbol keuangan yang lumayan baik Tapi ini pesan tersirat harus ada yang ditabung Ini ada Ini ada Two of Won, digambarkan seseorang memegang bola dunia Ada keinginan besar ya, kan yang tercapai ya Yang mau konsultasi, sekali lagi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Gemini Gemini ada kartu King of Cup Seorang raja membawa piala Ini artinya akan ada kesuksesan keuangan Ini ada Nine of Swords Ini digambarkan ada seorang wanita yang tersakiti Digambarkan seperti ini Ini ada Peco Cup Di balik semua itu ada orang yang tulus membantu dalam rejeki Anda Cancer Cancer ini ada Tua Pentacles Dua orang Seseorang memegang dua koin Mas, tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda Ini artinya harus pandai-pandai Menjaga perasaan pasangan Tentang jangan membahas tentang materi dengan pasangan Nanti dia tersinggung Justice Justice ini simbol hakim Seorang hakim bawa timbangan Ini simbol hati-hati untuk Dalam keuangan tidak boleh besar pasang daripada tiang Ini ada Pecocon Seorang melakukan perjalanan panjang yang melelahkan Ini menurut Pak Sabar Ada tanda-tanda mulai ada Sebuah Titik terang Sampai tujuan Leo 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 ini ada Tree of Cup Ada tiga wanita sedang berdansa Ini simbol-simbol Kabar gembira Tiga wanita sedang berdansa Ini Eko Kwon Satu titik Didatangi delapan tongkat Ini Banyak peluang rejeki Ini ada The Hermit Seorang pak tua berjalan di tengah malam Membawa lampu Ini simbol Tanda-tanda ada harapan baru Virgo Four of Cup Ada empat piala Seseorang sedang idrah di bawah pohon Ada piala yang datang Ini artinya Akan ada kebahagiaan Di balai kelelahan Anda As of Pentacles Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Membawa koin mas besar Ini ada kejayaan Ada kesuksesan Keuangan Ada as of sword Sebuah tangan keluar dari awan Membawa perdang Ada mahkotanya Ini pesan-pesan tersirat Untuk kreatif dalam perusahaan Nanti akan ada kesuksesan Yang mau konsultasi Sekali lagi Pak Sabar Melayani Jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WAPA Pak Sabar 0822 2179 9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh Rejeki Keuangan Bisnis Karir Masa depan Rumah tangga Kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan Pasangan selama ini Dia tulis mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga Dalam rumah tangga Pria idaman lain Wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar Diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira Apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik Untuk lebih hati-hati Introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa Tidak akan berubah Kalau bangsa itu Tidak mau merubahnya Libra Libra ini ada Endewot Endewot ini simbol Ada hoki dari alam Seorang wanita memegang Dua tongkat Ini simbol Hoki dari alam Strength Kesabaran Anda Dituntut Untuk membuahkan Hasil yang besar Singa ditaklukkan Oleh seorang wanita Singa itu simbol Kesuksesan besar Wanita itu simbol Kesabaran Ada angka 8 Tidak boleh putus asa Vipop Pentaklus Ada 5 koin Mas 2 orang Berjalan di tengah Hujan salju Ini masih ada Masa-masa sulit Yang harus dilewati Scorpio Ini ada 2 of cup 2 of cup Ini digambarkan Dua orang sedang Bersulang Ini simbol-simbol Ada kabar gembira Tentang keuangan Ini ada Ada 10 of cup Ada 10 piala bertaburan Ini akan ada Kebahagiaan Kesuksesan Ini ada Knek of cup Seorang satria Datang membawa piala Kerja keras Anda Mulai membuahkan hasil Sagittarius Ini ada 7 of cup Ini ada 7 of cup Ada 7 piala Mimpi-mimpi Mulai jadi kenyataan Ini lambangnya Seperti ini Ini ada Knek Oxford Seorang satria Maju ke medan perang Ini simbol-simbol Harus optimis Menghadapi Kehidupan Keuangan The tower-tower pecah 2 orang terperlanting Hati-hati Anda akan dihadapi Sebuah masalah besar Capricorn Ini ada As of one Sebuah tangan keluar Dari awan Membuat tongkat Banyak daunnya Ini simbol-simbol Keberuntungan Keuangan Ini ada Two of Waxwood Seorang sedang Mengundus pedang Tutup mata Tutup telinga Ini artinya harus Kreatif Dalam usaha The magician Akan ada keajaiban Dalam kehidupan Keuangan Anda Yang mau konsultasi Sekali lagi Pak Sabar Melayani jasa konsultasi Online ya Silahkan chatting Di nomor WA Pak Sabar 0822 2179 9480 Boleh tanya tentang Apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir Masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran Dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga Dalam rumah tangga Pria idaman lain Wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar Diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira Apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik Untuk lebih hati-hati Introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib suatu bangsa Tidak akan berubah Kalau bangsa itu Tidak mau merubahnya Sampai jumpa Sukses selalu Semangat selalu Optimis selalu Tidak akan berubahnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa